Presensinya tidak saya hitung, jadi saya anggap teman-teman datang karena perkuliahan insya Allah juga akan direkam dan rekamannya juga available buat kalian jadi nanti akan saya post di Youtube biasanya saya post di Youtube ya teman-teman terus linknya akan saya posting di Google Classroom jadi biasanya saya kuliah seperti itu sehingga untuk teman-teman yang jaringannya sedang tidak bagus contohnya kayak Mbak Windy tadi saya jaringannya kurang bagus dan putus-putus teman-teman masih bisa mengakses perkuliahan lewat Google Classroom dan Youtube terus setiap perkuliahan, tapi bukan berarti kalau nanti tidak di-absent tidak di-presensi, kalian terus tidak datang, jangan gitu juga karena setiap kuliah, saya tidak tahu tiap hari atau tidak se-mood-moodnya saya, sepinginnya saya nanti akan ada kuis jadi kalau pas lagi mood bikin kuis ya saya kasih kuis gitu nah kalau teman-teman tidak datang berarti kalian akan miss kuis tersebut kayak gitu ya kayaknya itu sih pengantarnya untuk kuliah maksudnya teknis perkuliahannya seperti itu terus saya akan coba share screen kelihatan? terlihat Bu oke terlihat terima kasih oke akan kita mulai sebentar lagi bagi teman-teman yang jaringannya agak sulit atau yang menginginkan off-camp tidak apa-apa bagi teman-teman yang mau on-camp lebih baik agar saya tidak merasa dighosting ya oke kita mulai bismillahirrahmanirrahim kita ketemu di mata kuliah genetika jadi di genetika ini nanti kita akan belajar mengenai genetika dasar ya genetika yang klasik genetika klasik itu berarti genetikanya Mendel pernah dengar enggak Mendel? pernah lah ya kalian sudah pernah kuliah, pernah dengar Mendel? nah kita akan belajar itu nah ini sebentar ini adalah komponen penilaiannya jadi UTS nanti 30% ujian akhir semester 30% nanti ada tugas-tugas itu 25% kuis 15% jadi untuk teman-teman tolong diperhatikan ya UTS sama UAS selisihnya cuma 5% ya maaf UTS UAS dan tugas itu selisihnya cuma 5% jadi kalau teman-teman bikin tugasnya asal-asalan nilainya jelek itu nanti akan menjatuhkan nilai jadi gini kadang-kadang teman-teman diminta untuk bikin resume resume tentang suatu bug tertentu terus teman-teman bikinnya copy paste itu akan kelihatan banget enggak usah nanya gimana-gimana itu kelihatan banget kalau kalian copy paste atau kalian sembarang pakai Google Translate langsung di copy itu kelihatan jadi kalian pakai sumbernya dari luar bahasa Inggris tapi ternyata ditaruh Google Translate langsung di copy enggak ditelaah dulu itu juga kelihatan nah yang seperti itu akan saya coret saya enggak akan nilai kalau enggak akan nilai jatuhnya gimana 0 nilainya kalau nilainya 0 gimana ya ini persentasenya 25% jadi kalau nilainya sampai turun ini nanti nilainya yang tadinya A itu nanti aku bisa jatuh dari C jadi C atau C plus kayak gitu jadi tolong diperhatikan ketika diminta bikin tugas teman-teman bikin tugas sebaik-baiknya gitu ya kalau kuliah itu gampang ya teman-teman kalau kalian mengikuti arahan instruksi enggak usah aneh-aneh mau ke kanan ke kiri mau belok mau apa kayak gitu insya Allah kalian lancar kok kuliahnya dan insya Allah hasilnya juga bagus tapi kalau kalian mulai nanti aja aku dengerin recording aja kayak gitu nanti aja tugasnya nanti kalau udah hamil satu nanti aja kalau udah kalau udah kayak gitu udah itu jaminan nanti hasilnya pasti enggak maksimal gitu terus quiznya adalah 15% jadi misalnya nanti hari ini misalnya ada quiz terus nanti tujuh pertemuan itu quiznya misalnya tujuh kali ya berarti nilai rata-rata dari tujuh kali itu itulah yang akan menjadi nilai yang 15% ini nanti nilai itu pun yang dari sebelum UTS nanti akan digabung dengan nilainya budiah dulu baru nanti di convert ini komponennya 15% ini ada Mbak Malinda mohon maaf Ibu jaringan saya kurang mendukung sehingga suaranya agak putus-putus enggak masalah nanti ini juga sudah saya record nanti akan saya posting juga di Youtube jadi enggak masalah bisa akses dari sana oke sekarang perkenalan dulu mengenai genetika nah ketika teman-teman mendengar kata genetika yang ter bayang pertama kali di pikiran teman-teman apa open mic silahkan saya Ibu ayo ya tentang pewarisan sifat pewarisan sifat oke lainnya lainnya selain Mbak Nur Hikmah makasih ada lagi mana nih yang ngomong siapa saya oke apa mas itu kacang balong loh kacang balong iya benar kacang balong betul ya Bang lainnya kalau dengar kata genetik saya Ibu kromosom Ibu apa kromosom kromosom oke ada kromosom ada kacang balong ada tadi Mbak Nur Hikmah apa pewarisan sifat Ibu pewarisan sifat ada kacang balong ada kromosom pewarisan sifat lainnya DNA Ibu DNA oke bagus banget lainnya kode kehidupan kode kehidupan oke boleh lah lainnya pewarisan sifat Udah tadi pewarisan sifat udah RNA RNA terus ilmugen ilmugen oke Mendel 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 itu lah namanya Mendelian genetik Mendel oke oke teman-teman makasih jadi kalau kita bicara tapi dari jawaban teman-teman ini ini terlihat bahwa teman-teman belum banyak terekspos mengenai molekuler ya karena molekuler nanti teman-teman dapat biosel molekuler itu di semester 3 dan 4 jadi ketika kalian ditanya mengenai genetika itu yang terbayang masih tadi pewarisan sifat kacang polong terus ilmugen dan seperti itu jadi ini betul ya bahwa teman-teman belum sampai sini gak masalah tapi kalau kita sekarang bicara paradigma yang baru ya kalau kalian nanti udah semester berapa deh semester 6 aja deh misalnya semester 6 kalian udah dapet biosel biomol udah dapet TABM udah dapet macem-macem mata kuliahnya ketika ditanya genetika yang ada di pikiran teman-teman itu kalian nih PCR terus genetic modified organism cloning human genome project genetic engineering dan lainnya jadi yang yang sudah high-end kalau makeup tuh yang udah high-end gitu ya kalian yang senang makeup tuh ada yang low-end sama high-end yang murah sama yang mahal kayak gitu nah yang genetika yang biasanya ini adalah yang mahal mohon maaf saya di tempat saya Adam sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke kita lanjutkan teman-teman jadi nanti kalau teman-teman sudah terekspos dengan banyak apa ya keilmuan ya insya Allah yang lebih apa ya lebih tinggi lebih dalam itu ketika teman-teman mendengar kata genetika itu yang akan muncul di pikiran teman-teman adalah hal-hal ini tapi yang akan kita pelajari sebenarnya adalah yang sebelah sini kita akan belajar mengenai crossing crossing itu adalah penyilangan kemudian apa namanya uned square inheritance hybrid-dehybrid segregasi dan seterusnya ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari jadi yang disinin adalah genetika modern ini tanda panah saya kelihatan ya mouse oke sip Mbak Uliya makasih sudah mantuk-mantuk ya tanda panah eh maaf aduh jadi ketika teman-teman mendengar kata genetika kalau yang muncul adalah ini hal-hal ini ini berarti adalah genetika modern sedangkan kalau yang abu-abu ini namanya adalah genetika klasik genetika klasik ini kita kenal dengan nama genetika Mendel ini namanya genetika Mendel BTW teman-teman saya jadi ingat karena barusan saya juga kuliah sinkron ya ketika teman-teman hanya mengandalkan apa namanya rekaman jadi nanti aku gak usah nyatet nanti dengerin rekaman aja itu akan beda dengan teman-teman yang membuat catatan karena otak kita sudah didesain begitu ya ingatannya akan jauh lebih kuat ketika teman-teman mendengarkan melihat dan mencatat tapi kalau kalian cuma mendengarkan dan melihat kalau kalian gak punya fotografic memory akan lupa oke jadi semua ilmu genetika semua ilmu genetika sebelum adanya DNA DNA itu ditemukan sekitar tahun 1950-an kemudian sebelum adanya kode-kode genetik yang ditemukan atau diformulasikan di tahun 1960 sebelum adanya metode sequencing DNA oleh Sanger ini tahun 1970 kemudian PCR oleh Carey Mullis tahun 1980 semua genetika itu namanya adalah Mendelian Genetics semua yang berhubungan dengan genetika itu disebut genetika Mendel terus genetika Mendel itu sebenarnya apa jadi genetika Mendel ini adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat itu diturunkan di keluarga di keluarga terus juga mencari pure limes atau apa ya ras murni gitu ya pure limes itu adalah yang murni kalau kalian suka nonton apa namanya Harry Potter itu namanya apa pure blood ya darah murni gitu ya mereka bilang nah itulah jadi itu yang dipelajari di genetika Mendel terus juga masalah ini apa namanya penyilangan penyilangan dari hewan ternak tanaman pangan dan seterusnya jadi kalau kita bicara apa namanya genetika Mendel itu yang kita pelajari ini bagaimana sebuah sifat itu atau sifat-sifat banyak sifat itu bagaimana sifat-sifat itu diturunkan di dalam keluarga kemudian bagaimana mencari darah murni dan juga mencari atau keturunan murni ya mencari keturunan murni dan juga penyilangan tanaman tanaman apa namanya tanaman pangan dan hewan ternak nah yang terakhir ini penyilangan tanaman tanaman pangan atau tanaman herbikultura dan lain-lain dan juga penyilangan tanaman hewan ternak itu dinamakan pemulihan pemulihan sifat yang sekarang ini kita kenal dengan pemulihan sifat maksudnya apa sih pemulihan sifat pemulihan sifat itu berarti kita nyari bibit-bibit yang paling unggul jadi misalnya kita punya beberapa jenis varietas jagung ya contoh aja nih saya punya jagung dua varietas yang satu itu jagungnya kuning besar tapi gak manis yang satunya kerjil tapi manis berarti kan dia punya dua sifat nih kalau Mbak Rizala tuh maunya jagung yang kayak apa dari dua sifat tadi kenapa Bu suaranya rada oke jadi misalnya saya punya dua jagung dua varietas jagung yang satu jagungnya itu besar ya warnanya kuning besar menarik lah dilihat itu menarik satu varietas lagi itu adalah jagungnya gak begitu menarik warnanya pucat jagungnya kecil kernelnya kecil bijinya tapi dia manis kira-kira Mbak Rizala tuh pengen bibit unggul atau pengen jagung yang kayak apa yang jenis pertama tadi meskipun tidak manis iya kalau saya maunya saya mau jagung yang besar kuning manis saya mau semua sifat unggul itu gimana caranya caranya adalah menyilangkan dua jenis jagung tersebut supaya saya dapat keturunan yang sesuai dengan kriteria bibit unggul yang saya tentukan bisa dimengerti oke suara saya putus-putus di baris Salatun aja apa semuanya tempat saya lancar bu oh ya oke 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 siap nah kemudian kita belajar nih mengenai hereditas hereditas sebelum adanya Mendel jadi disini adalah sebelumnya ini tadi disini adalah membicarakan sebelum genetika Mendel ya kalau disini lebih jauh lagi jadi kita membicarakan apa namanya masalah keturunan sebelum adanya teori Mendel kita membicarakan bagaimana sih pewarisan sifat itu sebelum adanya Mendel ini lucu-lucu nih kalau lihat sekarang kita lihat lucu ya padahal ini merupakan penemuan besar loh jadi yang pertama adalah konsep dari pewarisan sifat itu sebenarnya sudah diketahui dari zaman dari zaman ano ya dari zaman dulu dari zaman zamannya Aristoteles dari zaman bahkan dari sebelum zamannya Aristoteles mereka sudah paham konsep bahwa sifat itu diturunkan jadi kita misalnya kita nih melakukan konsepsi ya kita melakukan apa namanya reproduksi kita melakukan procreation terus kita punya anak gitu ya nah anak kita itu pasti akan memiliki sifat yang apa ya akan memiliki sifat-sifat yang sama kayak kita nggak 100% sama tapi akan ada sifat-sifat yang sama misalnya kulit warna kulitnya mungkin kalau ibunya kulitnya bening putih ya mungkin anaknya bisa putih juga rambut warna mata dan seterusnya itu sifat-sifat yang diturunkan dan konsep penurunan sifat itu itu sudah ada jauh sekali di masa peradaban manusia itu mereka sudah tahu bahwa yang namanya sifat itu diturunkan nih contohnya Pitagoras kalian tahu kalian tahu Pitagoras kan ya pasti sudah apal pas SMA ya bikin segitiga yang sebabnya kalian masuk biologi karena nggak bisa matematika nggak ya saya kayaknya itu oke jadi Pitagoras 2500 tahun yang lalu itu menyatakan bahwa semen tahu ya semen ini maksudnya adalah sperma menurut Pitagoras semen itu adalah koleksi dari seluruh cairan yang ada dalam tubuh kita semen itu adalah seluruh cairan dalam tubuh kita koleksi dari seluruh cairan dalam tubuh kita kalau kita bayangkan berarti ada sedikit cairan dari mata ada sedikit cairan dari kulit ada sedikit cairan dari telinga ada sedikit cairan dari rambut nah itu semuanya ada di sperma sampai sini dipahami ya kemudian teorinya dia berkembang jadi ada manusia utuh di dalam sperma itu tapi ukurannya kecil banget dimengerti ya mengikuti ya maksud saya jadi dari awalnya yang dia bicara bahwa semen itu merupakan koleksi dari seluruh cairan dalam tubuh manusia dikumpulkan diambil sedikit-sedikit terus nanti dikumpulkan di sperma dia mengembangkan teorinya bahwa dalam sperma itu ada manusia yang utuh tapi kecil kecil banget nah manusia utuh ini ini ditransferkan ke perempuan jadi kalau laki-laki dan perempuan melakukan apa namanya melakukan procreation atau melakukan konsepsi Pitagoras ini mempunyai teori bahwa manusia kecil tadi yang dibawa oleh sperma tadi itu ditransferkan ke uterus perempuan masuk akal gak mbak kalau sekarang kayak gitu mbak Almaida ada manusia kecil miniatur manusia cuma ukurannya seperti nukleus enggak ibu enggak ya oke ini 2.500 tahun yang lalu nah teori ini diterima lebih dari 2.000 tahun jadi selama 2.000 tahun manusia percaya bahwa ada manusia kecil sempurna tapi ukurannya kecil jadi kayak kita sekarang cuma ukurannya kecil sekali itu dibawa oleh masing-masing sel sperma dan ditransferkan ke uterus perempuan terus jadi yang berkembang itu di uterus perempuan itu ukurannya saja jadi dari manusia yang tadi ukurannya kayak apa nukleus tadi berkembang menjadi manusia yang seperti fetus yang baru dilahirkan itu nah kemudian perkembangan selanjutnya adalah mengenai ini peran dari laki-laki dan perempuan ketika melakukan ketika dalam pembentukan makhluk hidup baru jadi pandangan yang lama itu adalah bahwa yang menghasilkan makhluk hidup baru yang menghasilkan bayi yang menghasilkan janin itu adalah laki-laki kenapa laki-laki karena itu tadi di dalam di dalam spermanya itu ada miniatur manusia kecil tadi jadi mereka beranggapan bahwa laki-laki lah yang menciptakan ibaratnya menciptakan manusia dan perempuan ini hanya inkubator saja tempat untuk miniatur manusia tadi menjadi fetus nah pada tahun 1632 ini ada Antoni van Leeuwenhik ini dari Belanda kalau saya tidak salah ingat ini beliau kan menemukan mikroskop ya harusnya kalian nanti akan sering dengar beliau ya ketika belajar biotek terutama atau biocell beliau menemukan mikroskop nah ketika menemukan mikroskop beliau melihat bahwa perempuan itu ternyata memproduksi telur sel telur dimana sel telur ini ini nanti akan berkembang menjadi embryo karena dibuahi oleh sperma gitu jadi di tahun 1632an di tahun ini ya di tahun 1632an sampai 1723 ini beliau lahirnya 1632an meninggal 1723 nah serantang waktu ini beliau menemukan itu tadi bahwa ternyata perempuan itu memproduksi sel telur yang mana kalau dibuahi dia akan menjadi embryo jadi intinya adalah beliau menyatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan itu sama gak mungkin kalau gak mungkin manusia baru itu ada kalau gak ada laki-laki dan gak ada perempuan jadi kalau cuma laki-laki tau ya gak mungkin kalau cuma perempuan tau ya gak mungkin intinya itu yang ingin dia ubah kemudian ada ini kayak udah maju ya kalau kalian kalau kalian apa namanya kalau kalian mikir dari Pitagoras ke Anton van Leeuwenhek ini pikirannya udah maju ya modern kayak kita sekarang herannya di tahun 1637 sampai 1680 dan juga 1720 ke 1793 ada Jan Swammerdam sama Charles Bonnet ini dari Belanda yang ini dari Sweden ini menemukan dia kembali lagi ke teorinya Pitagoras dia kembali lagi bahwa dalam sperma itu ada manusia sempurna tapi kecil namanya Homunculus kayak gini gambarnya teman-teman nih kelihatan gak jadi spermanya itu ini jadi mereka udah tau nih bentuk spermanya emang mirip ya sama yang kita ketahui sekarang ada ekor ada kepalanya nah di dalam sperma ini yang kita ketahui sekarang kan ini ada selnya ya ada nukleusnya kan tapi kalau menurut mereka saat itu yang ada tuh ini loh ini namanya Homunculus jadi ini manusia sempurna semua bagian-bagian organnya sempurna semuanya kayak kita manusia normal cuma ukurannya kecil terus dia kayak merungkal gitu di dalam sel sperma menunggu untuk ditransfer ke uterus seperti itu jadi ini dulu teorinya seperti itu nah kemudian di tahun 1698 sampai 1759 ini ada Pierre-Louis Moreau ini dari Perancis Kaspar Fritz-Wolf ini dari apa namanya dari Jerman mereka menyatakan bahwa gak ada yang namanya homunculus tapi ada yang namanya materi reproduktif material reproduktif mereka gak tau apa itu DNA belum ditemukan tahun itu DNA ditemukannya kapan Mbak Hashifa tahun berapa tahun berapa 2000-an ya Bu tadi udah disebutin DNA ditemukannya kapan Mbak Nur Hikmah ya Ibu mungkin bisa diulangin soalnya di tempat saya bujian DNA ditemukannya kapan 1950-an 1950-an jadi di tahun ini 1698 sampai 1759 ini tahun 1700-an ya ini mereka mengenal DNA itu sebagai material reproduktif karena mereka gak tau konsep DNA itu apa tapi mereka sudah menolak tidak ada yang namanya homunculi atau homunculus gak ada nah materi reproduktif ini ini dibawa oleh masing-masing induk jadi laki-laki bawa materi reproduktif perempuan bawa materi reproduktif kemudian mereka melakukan kopulasi kemudian fusi ya sehingga menjadi embryo tapi apa teori ini tidak diakui kenapa teorinya tidak diakui karena mereka gak punya bukti eksperimen mereka gak punya data ini hanya sekedar teori teori ini datangnya dari mana sih berpikir orang zaman dulu kayaknya senang sekali berpikir gitu ya banyak sekali kita temukan pemikir-pemikir hebat di zaman dulu ya nah mereka hanya mendapatkan mereka cuma punya teori aja dan teori itu tidak diakui kenapa karena gak ada buktinya mana bukti eksperimennya gak ada ternyata di masa yang sama tapi di benua maaf di negara yang lain di Jerman ini mereka ini Joseph Gottlieb apa namanya kolreuter ini mempelajari struktur bunga dan mekanisme polinasi jadi kolreuter ini melakukan polinasi pada tanaman tembakau nah disini dia mengetahui bahwa apa namanya ada ada peran dari jantan dan petina ketika untuk menghasilkan makhluk hidup yang baru gitu dan mereka menemukan beliau ya ini sendiri karena petirannya sendiri beliau menemukan bahwa ketika disilangkan tanaman tembakau itu itu menghasilkan F1 yang disilangkan itu namanya parental ya terus keturunan pertamanya namanya F1 nah itu hasilnya bagus oke kenapa oke karena semua sifat dari parentalnya itu bisa turun ke F1 bisa dimengerti jadi misalnya apa namanya bunganya dari tanaman tembakau ini warnanya warnanya merah muda dua-duanya merah muda nah di keturunan F1 nya itu juga punya warna merah muda terus sifat-sifat yang lainnya pun diturunkan semua jadi hasil F1 nya itu oke banget dan ini sangat mengembirakan ya tentunya untuk dunia akademis pada saat itu karena ini pembuktian bahwa berarti ada yang namanya penurunan sifat dan ini membuktikan teori dari mau pair twist sama wolf cuma mereka kan gak punya bukti nih jadinya mereka kan teorinya di dismiss ya tidak diakui nah ini yang punya buktinya adalah koreuter nah terus tadi kan sudah nih parental dikawinkan dapat anakan F1 nah yang F1 ini dikawinkan antara sesama F1 dapatlah dia F2 pernah dengar ya pernah dengar itu gak F2 pernah ya nah gak pernah 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 ya oke oke jadi parental dikawinkan antara parental dengan parental dikawinkan dia punya keturunan F1 hasilnya oke banget karena semua sifatnya bisa diturunkan dengan sempurna ini sempurna mengembirakan kemudian antara anakan F1 itu dia kawinkan lagi subhanallah hasilnya ternyata bencana kenapa bencana karena muncul sifat baru yang gak dipunyai oleh apa namanya parentalnya misalnya tadi parentalnya warnanya merah muda dan merah muda F1 nya merah muda normal kan gak apa-apa tapi antara yang merah muda F1 dikawinkan dengan merah muda F1 hasilnya kan F2 kenapa F2 muncul warna putih itu sifat yang tidak ada di parentalnya dan koreoter ini gak bisa menjelaskan itu kenapa ada sifat ini kalau sekarang kalian tahu gak kenapa ada sifat itu belum tahu ya oke nanti akan kita pelajari jadi koreoter ini tidak diakui kenapa karena muncul F2 di F2 ini muncul sifat yang tidak dimiliki oleh parentalnya sehingga publikasi atau penelitian dia tidak diterima nah ini ternyata menjadi basis menjadi dasar penelitiannya Gregor Mendel jadi sebenarnya kalau kita bilang ya bahwa Bapak Genetika itu Gregor Mendel sebenarnya gak fair juga sama peneliti-peneliti sebelumnya karena kalau kita pikir kalau kita pikir ya kita renungkan sebenarnya gak ada peneliti yang benar-benar orisinal gitu loh yang benar-benar asli pasti akan ada influence pasti akan ada pengaruh dari guru-gurunya peneliti-peneliti sebelumnya gitu tapi ya takdir ya yang dikenal sebagai Bapak Genetika ini Gregor Mendel bukan koreoter oke ini siapa ini siapa harusnya kenal dong ini siapa Gregor Mendel oke ini Gregor Mendel terus ini adalah koreoter nah kemudian kita bicara tentang Mendel dan juga hukum-hukum hereditas atau hukum-hukum pewarisan sifat dari Mendel jadi Mendel ini kita tadi sudah singgung sebentar bahwa tadi bencana atau musibah yang dialami oleh koreoter tadi ini merupakan basis dari penelitiannya Gregor Mendel nah buat yang belum tahu Gregor Mendel inilah Gregor Mendel dan ini Cole Reuter nah sekarang Mendel Mendel itu adalah murid-muridnya dari Franz Unger ini juga merupakan cendekiawan ini juga pemikir hebat pada masanya nah pada saat itu ada banyak sekali apa ya dispute atau debat mengenai evolusi dan juga mengenai evolusi sebenarnya ada teori Darwin pada saat itu yang juga sedang berkembang dan Franz Unger ini tidak percaya dengan teori Darwin itu karena menurut teori Darwin itu bahwa yang namanya spesies itu sifatnya sudah fix tidak bisa berubah lagi kalau misalnya satu spesies itu ibaratnya apa ya tidak ada variasi dalam satu spesies tapi kita tahu sekarang bahwa itu tidak benar kan padi saja variasinya sudah berapa sendiri dan masing-masing variasi itu punya karakteristik atau properti yang berbeda ada padi yang variasinya mungkin atau jagung deh saya kalau padi tidak tahu kalau jagung ada varietas-varietas yang dia lebih manis dari yang lain ada varietas-varietas yang dia lebih kuning dari yang lain yang ukurannya lebih besar dan seterusnya tapi kalau menurut Darwin yang namanya satu spesies itu yaudah satu spesies itu saja karakteristiknya sama semua satu spesies yang mana kita tahu bahwa itu tidak benar sekarang nah Franz Unger pada saat itu dia tidak percaya tapi dia tidak punya bukti datanglah ini Mandel Mandel ingin Mandel ingin membuktikan bahwa Franz Unger itu benar bahwa tidak ada yang namanya fixity of spesies tidak ada yang namanya spesies itu kok harus sama semua tanpa variasi itu tidak benar nah Mandel ingin membuktikan ini tujuan dari penelitiannya Mandel selain ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya fixity of spesies bahwa ada variasi dalam spesies itu ada variasi dia ingin membuktikan itu Mandel ingin membuktikan bahwa ada variasi goalnya Mandel yang lain itu adalah dia pengen membuat katalog varietas-varietas yang akan muncul dari persilangan hibrid terus dia juga ingin membawa bukti data statistik jadi dia mau membawa data statistik disitu nah ini belum pernah dilakukan sebelumnya jadi orang zaman dulu kita lihat bahwa sekarang aja kita masih punya keterbatasan ya teman-teman untuk melakukan suatu penelitian apalagi di zaman itu kalau mereka eksperimen mereka eksperimen skala kecil tapi menurut kalian apakah eksperimennya Mandel ini skala kecil enggak dia nemuin 8000 biji ini penelitian skala besar dan kurun waktunya dia melakukan penelitian ini berapa lama 15 tahun 15 tahun itu untuk penelitian saja jadi penelitiannya Mandel ini ini saat itu sungguh-sungguh luar biasa karena belum ada yang pernah melakukan penelitian seperti ini sebelumnya apalagi membawa bukti statistik wah enggak ada jadi goalnya Mandel ini selain untuk membuktikan bahwa Franz Unger gurunya ini benar bahwa enggak ada yang namanya fixity of species dia juga ingin membuat katalog katalog dari sifat-sifat apa saja yang akan muncul apabila dilakukan persilangan hibrid dan dihibrid sebenarnya nah kemudian dia memilih tanaman ya pisum satifum namanya kacang ercis atau kacang polong dan dia mulai penelitian di 1856 15 tahun kemudian dia mengidentifikasi bahwa memang dalam satu spesies tanaman itu ternyata banyak sekali traitnya banyak sekali sifatnya dan semua sifat ini ini merupakan apa ya true itu berarti pure gitu ini merupakan sifat asli jadi kalau kita sebut di istilah sekarang ini namanya homozygot kalau zaman dulu mereka enggak tahu mereka enggak punya istilah ini sekarang kita tahu istilahnya true atau pure murni murni itu artinya homozygot A besar-A besar A kecil-A kecil itu namanya murni homozygot nah dia menemukan ini bahwa ada beberapa sifat dari tanamannya visum satifum ini yang merupakan homozygot terus penemuan beliau ini menyebabkan beliau maaf penemuan beliau ini menyebabkan apa namanya menjadi landasan beliau memformulasikan hukum-hukum Mendel hukum pewarisan sifat nah sekarang kita lihat penelitian-penelitian yang sekitaran tahun yang sama sama Mendel jadi di mohon maaf sebentar jadi di tahun 1866 ini ada seseorang yang mempublikasikan maaf mohon maaf ini penelitian ini yang 15 tahun ini penelitian tentang visum satifum ini dipublikasikan pada tahun 1866 nama jurnalnya ini saya nggak bisa baca kalau bahasa Inggrisnya experiments in plant hybridization ini dipublikasikan apa namanya di proceeding juga ya tahun 1866 jadi hasil penelitian selama 15 tahun itu berhasil dipublikasikan tahun 1866 nah pada penelitian itu dia menemukan dia menuliskan dengan rinci metode-metode yang dia pakai nah ini penting banget buat yang apa namanya buat kita besok buat kalian ya juga pas mau bikin artikel ilmiah itu harus jelas banget metodenya nah Mendel ini menjelaskan detail metodenya gimana cara dia mengawinkan sifat yang seperti apa yang dikawinkan itu dia jelaskan di publikasinya itu berapa tanaman berapa tanaman visum satifum yang dia silangkan ada 258 tanaman dari 258 tanaman ini dia menghasilkan 8.023 biji ini bukan penelitian yang kecil ya teman-teman ini penelitian besar sekali dari 8.023 biji itu dia temukan bahwa 6.022 bijinya warnanya kuning dan 2.001 dari biji itu warnanya hijau dari sinilah makanya muncul rasio 3 banding 1 sebenarnya 3.01 banding 1 kalian pasti udah ini ya udah apa namanya udah familiar dengan rasio 3 banding 1 ya nah ini cara menemukannya Mendel saat itu begini dia menyelangkan 258 tanaman dari 258 tanaman itu dia menghasilkan 8.023 biji dari 8.023 biji 6.000 diantaranya kuning 2.000-nya hijau nah kemudian dari sini teman-teman dari perbandingan ini dia menemukan bahwa ada sifat yang dominan nah lawannya dominan apa resesif dari sini teman-teman mengikuti ya dari sini dia menemukan ada ternyata sifat yang dominan kenapa dia tahu dominan kenapa mbak Yasmin kenapa bisa ada kata dominan dan resesif apa dominan deh kok dia bisa menyimpulkan dominan dari rasio 3 banding 1 menurut saya dominan itu yang yang apa gennya itu lebih lebih kuat gitu kuat ya iya betul jadi dominan ini adalah gennya yang lebih kuat dan dia akan menutupi yang resesif itu dia kenapa yang kalau menurut mbak Syapa bentar saya cari lagi menurut mbak Iga Iga Safura dari rasio 3 banding 1 ini mana yang dominan mana yang resesif mbak yang dominan yang 3 3 itu warna apa warna yellow kuning ya oke yellow warna kuning yang resesif yang hijau hijau oke terima kasih mbak Iga mbak Yasmin betul jadi dominan resesif ini munculnya dari mana ya dari rasio ini dominan resesif ini kalian pasti juga sudah familiar ya kalau bicara tentang genetika mendel genetika klasik dominan dan resesif ini merupakan salah satu dari tiga hukum mendel jadi hukum yang pertama yang dia temukan bahwa gen itu sifatnya ada dua yang pertama ada dominan dan resesif tapi teman-teman dominan dan resesif ini adalah dia hanya mengobservasi satu sifat sementara ada berapa sifat yang kita kenal dari kacang erces atau kacang polong siapa ya mbak Salsabila ada iya bu ada oke berapa sifat mbak yang kita kenal dari genetika mendel mbak dua apa aja yang sifat bulat kuning ada tiga bu bulat kuning kulit kuning terus bulat hijau terus kuning kerut hijau kerut terus terus ada yang bisa nambahin ayo open mic oke makasih mbak Salsabila jadi sifat dominan dan resesif ini hanya dilihat atau diobservasi oleh Mendel itu pada satu sifat saja satu sifat saja ini beliau hanya melihat satu sifat saja ini hukum pertamanya ya ada gen yang sifatnya dominan ada yang sifatnya resesif kemudian dia lihat ternyata sifatnya itu gak cuma ini aja gak cuma warna aja jadi dia melihat warna biji warna biji ada dua satu sifat itu sifatnya adalah warna biji warna biji ada dua yaitu kuning dan hijau ternyata ada sifat yang lain sifat yang lain adalah permukaan permukaan dari biji itu permukaan biji itu ada yang berkerut ada yang halus atau bulat ada yang keriput ada yang bulat itu sifat kedua sifat ketiga ada bentuknya bentuk dari biji itu bentuknya ada yang halus ada yang kasar jadi paling gak ada tiga karakteristik yang dilihat oleh Mendel jadi karena ada tiga karakteristik berarti ada enam alel ada enam jenis gen kenapa saya bilang enam karena itu tadi kalau misalnya kita lihat dari pewarisan sifat ini sifat yang kita lihat adalah warna biji berarti ada dua ada dua apa namanya ada dua alel alelnya yaitu ada yang warna kuning ada yang warna hijau terus kita lihat sifat dari bentuk dari permukaan bijinya alelnya ada dua ada yang bulat ada yang keriput kita lihat dari bentuk dari bijinya alelnya juga ada dua ada yang halus ada yang bulat nah dari sini ini dia menyimpulkan memformulasikan hukum Mendel yang kedua yaitu segregasi segregasi ini berarti pemisahan secara bebas pemisahan secara bebas antar alel ini contohnya tadi misalnya ini dia bilang true breeding karena saat itu belum ada istilah homozygote sekarang kita tahu homozygote homozygote itu berarti R besar R besar ini kalau resesif sifatnya resesif homozygote ini ada R kecil R kecil F1 nya ini semuanya warna kuning nah inilah yang koreuter tadi gak bisa membuktikan teman-teman karena dia gak punya konsep homozygote dan heterozygote konsep ini ditemukan oleh Mendel jadi ketika F1 nya ini kan sesuai dengan karakter dari parental nya parental nya warnanya kuning dia juga kuning jadi oke F1 dikawinkan dengan F1 muncul ini muncul sifat resesifnya yang ini gak bisa dibuktikan oleh koreuter makanya teorinya juga tidak diakui nah ini ternyata koreuter itu benar dan kebenarannya ini dibuktikan oleh Mendel nah ini ya kalau kita mengawinkan seperti ini monohibrid maaf ini contoh saya dihibrid karena saya gak menemukan yang monohibrid ya misalnya kita kita lihat huruf R nya saja nih huruf R nya ini ini adalah bentuk dari biji R itu round ya berarti bulat R besar R besar itu round bulat R kecil R kecil itu keriput ini kita lihat keriput hasilnya F1 nya ini adalah bulat semua kemudian dari sini kita kenal apa yang disebut sebagai fenotip apa itu fenotip fenotip itu adalah bentuk atau sifat yang terlihat oleh mata jadi bisa diobservasi apa yang bisa diobservasi dari sini bentuk bijinya bentuk bijinya tadi bulat bulat dikawinkan dengan bentuk biji yang keriput dia menghasilkan bentuk biji yang bulat kita tahu fenotip dari sini juga kita tahu apa itu genotip genotip ini adalah waktu itu genotip itu pengertiannya adalah partikel yang bisa menciptakan fenotip mereka tidak tahu konsep DNA sekarang kita tahu bahwa partikel ini yang dimaksud adalah DNA tapi saat itu mereka tidak tahu sehingga mereka sebut ini adalah partikel partikel yang bisa menciptakan sifat fenotip yang bisa dilihat oleh mata kita nah sekarang kita bicara mengenai segregasi tadi sudah kita singgung segregasi segregasi ini adalah memisahkan partikel tadi teman-teman memisahkan partikel yang kita tahu sekarang namanya DNA atau gen pada persilangan F1 atau persilangan pertama gimana caranya menggunakan diagram punet diagram punet ini yang bikin adalah Reginal Krundel punet tahun 1875 lahirnya sampai beliau meninggal 1967 1967 ini bahkan ibu saya umurnya sudah 5 tahun jadi sebenarnya ini bukan ilmu lama ini sebenarnya ilmu baru banget biologi itu gimana caranya kayak gini teman-teman pasti sudah hafal ya memisahkan ini kan segregasi itu artinya memisahkan apa yang dipisahkan yang dipisahkan adalah partikelnya mana partikelnya ini partikelnya G besar G kecil G kecil ini dipisahkan sehingga nanti kita dapat diagramnya di sini ini disilangkan G besar G kecil G besar G kecil ini dapat G kecil G kecil ini dapat G kecil G kecil diagram punet itu maksudnya seperti ini segregasi itu juga maksudnya seperti ini segregasi itu artinya itu tadi memisahkan partikel pada persilangan F1 partikel yang dimaksud adalah gen jadi muncul kata alel alel itu apa sih sebenarnya mungkin teman-teman masih banyak yang bingung jadi kita punya gen yang mengatur warna mata warna mata kita ada berapa siapa ya saya nanya barangkali tidur Nur Ainiyati Muna ada hadir ibu hadir oke warna mata manusia ada berapa mbak yang mbak bisa sebutkan ada warna coklat biru dua umu umu coklat biru hijau hijau paling enggak tiga ya kita sebutkan tiga ada warna coklat biru hijau padahal yang namanya warna mata itu yang ngatur cuma satu gen katakanlah gennya namanya ORX gennya namanya ORX ORX ini gen yang mengatur warna mata kok bisa satu gen bisa jadi tiga variasi warna mata kok bisa satu gen ini memunculkan warna coklat di kita memunculkan warna biru di ras kaukasia orang yang kulit putih memunculkan warna apa tadi saya bilang hazel atau warna hijau di ras orang-orang latin Amerika latin kenapa satu gen bisa menghasilkan begitu banyak variasi jawabannya karena ada alel teman-teman iya gennya satu tapi dia punya isoform dia punya bentuk lain jadi ada gennya itu punya bentuk lain misalnya gen ORX tadi saya bilang ada gen ORX ternyata ada tipenya ada modifikasi dari strukturnya sehingga gen ORX tadi ada yang jadi ORX satu ada ORX dua ada ORX tiga nah masing-masing variasi ini ternyata menghasilkan warna mata yang berbeda sampai sini bisa mengikuti ketika ada misalnya orang kulit kita kita sebagai orang Indonesia kemudian menikah dengan ras faucasia orang kulit putih orang Eropa bangsa Eropa masing-masing kita ini membawa satu alel teman-teman jadi si ibu bawa alel warna mata tertentu katakanlah ORX satu yang hitam terus si bapak bawa alel ORX tiga yang biru karena ORX tiga ini sebenarnya cacat warna biru pada mata ini sebenarnya cacat nah si bapak bawa alel warna biru ORX tiga si ibu bawa warna hitam ORX satu mereka menikah hasilnya anaknya warna matanya ternyata hijau misalnya kok bisa seperti itu karena ini tadi si bapak ini ORX 1 ternyata dia homozygote ORX 1 maaf si bapak tadi kan warna biru ORX 3 ORX 3 si ibu ternyata heterosegote dia ORX 1 dan juga ORX 2 misalnya seperti itu jadi intinya alel itu adalah bentuk lain atau isoform dari sebuah gen sehingga bisa memunculkan variasi atau fenotip yang berbeda sampai sini bisa diikuti teman-teman atau kita stop dulu bertanya oke saya anggap teman-teman sudah mengerti maksud saya bisa mengikuti maksud saya kita lanjut nah kemudian tadi si Mendel ini kan sudah tahu ternyata sifat-sifat yang beliau observasi ini tidak cuma satu ada banyak sekali sifat yang kita sebutkan tadi cuma tiga sifat nah terus beliau berpikir gimana kalau sifat ini dikombinasikan apa jadinya seperti apa nanti keturunannya terus beliau menjadikan itu tadi apa namanya mengkombinasikan sifat itu tadi ternyata ini hukumnya ternyata beliau mendapatkan hukum Mendel yang ketiga tadi hukum pertama apa hukum pertama mas Afnansyah mas Afnansyah hukum pertama apa hukum pertama hukum kedua apa ada sifat dominan derosesif itu hukum pertama hukum kedua ada sifat lain selain warna bukan hukum pertama itu ada dominan resesif terus hukum kedua segregasi segregasi hukum ketiga oke terima kasih mas Afnan hukum ketiga adalah law of independent assortment jadi hukum pemisahan secara bebas saya lupa bahasa indonesianya saya cek dulu ya bahasa indonesianya apa ya oh independent assortment itu adalah hukum berpasangan secara bebas independent assortment ini adalah hukum berpasangan secara bebas ya Allah powerpoint oke udah kelihatan lagi ya jadi tadi yang pertama adalah hukum mendel pertama adalah hukum dominansi dominan dan resesif hukum kedua adalah segregasi hukum ketiga adalah independent assortment atau hukum berpasangan secara bebas maksudnya apa sih berpasangan secara bebas kita kembali lagi ke diagram punet jadi ini benar-benar diagram punet ini sangat membantu kita teman-teman jadi ketika ada dua sifat dua sifat berarti ada berapa alel kalau punya dua sifat berarti berapa alel Mbak Mayang Mayang plus panjangnya ada kalau misalnya kita punya dua sifat berarti alelnya ada berapa yang saya tanya alelnya kalau ada dua sifat berarti ada dua gen alelnya ada berapa lupa ya bingung Mbak Siti Fuji ada nggak nggak ada Mbak Malinda ada nggak ada ibu ada oke ini ada dua sifat yang dikawinkan berarti ada berapa alel Mbak Malinda empat ibu empat betul jadi alelnya ini adalah ada dua sifat ada R R besar maaf ada dua sifat itu R sama Y jadi ada apa namanya warna sama bentuk dua sifat warna sama bentuk yang bentuk itu R yang warna itu Y ada dua sifat berarti kalau kita buat apa namanya genotipnya itu berarti kalau homozygote sama homozygote ya teman-teman berarti R besar R besar Y besar Y besar terus R kecil R kecil Y kecil Y kecil kayak yang diagram yang pertama teman-teman lihat maaf gambar yang mana tadi follow kebebelasan nah ini ini adalah persilangan dua sifat teman-teman jadi ada sifat R dan sifat Y berarti ada dua gen alelnya ada berapa empat kok bisa karena satu gen punya dua alel paling enggak paling enggak jadi paling sedikit satu gen itu punya dua alel jadi untuk sifat pertama gen pertama yaitu permukaan bentuk biji bentuk biji itu di gennya namanya gen R itu ada dua alelnya ada yang bentuknya bulat sempurna ada yang bentuknya keriput itu alelnya terus ada warna biji warna biji itu gennya namanya gen Y alelnya ada dua yaitu warna kuning dan warna hijau nah jadi yang dikawinkan itu adalah yang homozygote semua ya homozygote semua R besar R besar Y besar Y besar R kecil R kecil Y kecil Y kecil nah gimana mengkawinkannya supaya mudah kita pakai diagram connect tadi ini untuk menjelaskan masalah kombinasi tadi teman-teman law of independent assortment atau hukum berpasangan secara bebas kita pisahkan dulu semuanya alelnya jadi alelnya tadi karena kita dua sifat ya karena kita dua sifat berarti kita melakukan persilangan di hibrid kalau yang pertama satu sifat kita yang G tadi huruf G tadi itu persilangan monohibrid karena cuma satu gen satu sifat kita sekarang menyelangkan dua gen dua sifat jadi persilangannya adalah persilangan di hibrid yang mana persilangan di hibrid berarti gennya harus double gak boleh cuma satu gak boleh dipisah ini antara R sama Y karena kita mau menyelangkan dua sifat jadi ini ada R Y besar R Y besar R besar Y kecil R kecil Y besar R kecil Y kecil ini juga sama kemudian disilangkan jadilah ini ini adalah fenotip dan genotipnya nah dari sinilah nanti muncul itu yang 9331 teman-teman jadi nanti ada rasio-rasio itu munculnya adalah dari persilangan-persilangan yang dilakukan oleh Mendel seperti ini udah ya itu tentang Mendel sekarang mengenai rediscovery dari Mendel rediscovery itu berarti penemuan kembali ingat tadi Mendel publikasi tahun berapa teman-teman Mas Ahmad Lukman nggak ada ya Mbak Anissa Nurrahim ada nggak ada juga Aulia Asai oh ada Mbak Anissa ingat nggak tadi Mendel publikasi tahun berapa Mbak 1-8-6-6 oke Mendel publikasi tahun 1866 1866 ya nah publikasinya dia itu publikasinya beliau itu tidak diketahui sampai 1900 tahun 1900 berapa tahun itu 34 tahun publikasi beliau tidak diakui publikasi beliau diakui setelah yang namanya Hugo de Vries ini dari Belanda Karl Korens Eric von Smart ini dari Austria ini mereka bertiga ini semuanya melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mendel terpisah mereka bukan grup penelitian bukan tim penelitian mereka terpisah di tempatnya masing-masing mereka melakukan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mendel dan hasilnya ternyata konklusinya general hampir sama general kesimpulan umumnya sama dengan apa yang ditemukan Mendel tentu kalau kita sedang penelitian kita akan mencari referensi ya teman-teman nah pada saat itulah papernya Mendel ini ketemu sama mereka oh ternyata sudah pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini dan hasilnya sama kayak punya saya nah akhirnya mereka saling berkontak dan ketika saling berkontak mereka menemukan itu tadi berarti ini kerjaannya Mendel ini penelitiannya Mendel ini valid nah itu baru diakui itu pekerjaannya Mendel setelah 34 tahun nah ini tadi berarti kita sudah meng-cover ada secara singkat ya ada meng-cover tiga hukum Mendel yang pertama ada dominan resesif hukum pertama hukum kedua adalah segregasi bebas yang ketiga adalah hukum law independent assortment jadi berpasangan secara bebas berpasangan secara bebas itu maksudnya tahu ya teman-teman ini terserah aja dia mau berpasangan sama siapa gitu gen ini mau pasangan sama ini gen ini mau pasangan sama ini terserah gitu itu makanya dinamakan hukum berpasangan secara bebas ini adalah rediscovery jadi penemuan kembali Mendel nah teman-teman sayangnya yang namanya apa ya saya juga gak tahu nih orang zaman dulu itu pinter tapi juga bodoh gitu ya bodoh dalam artian itu mereka kalian ada yang tahu Nazi ya pasti tahu ya Nazi Jerman tahu tahu ya oke ini siapa yang jawab tadi Afnan Afnan oke Mas Afnan tahu Nazi Jerman tahu mereka ini bangsa apa mas yang membunuh orang yang membunuh orang Israel ya tragedinya namanya Holocaust mereka membunuh kurang lebih 6 ribu atau 60 ribu ya saya lupa ribuan itu dibunuh hanya karena mereka adalah orang-orang Jewish atau orang-orang Jewish Yahudi karena mereka orang-orang Yahudi jadi dibunuh nah yang membunuh ini Nazi ini adalah namanya bangsanya bangsa Arya dan mereka merasa bahwa bangsa mereka ini yang paling baik sehingga bangsa-bangsa yang tidak baik bangsa-bangsa yang cacat itu harus dimusnahkan karena akan merusak populasi dunia itulah yang mereka percayai saat itu nah ternyata teman-teman pikiran itu dapatnya dari mana kalian yang udah pernah baca Nazi Jerman pasti itu tahu nih kalau mereka melakukan pembantaian besar-besaran mereka melakukan pembantaian yang tidak manusiawi sama sekali memburu orang-orang Yahudi seperti tikus gitu mereka dapat idenya dari mana dari Mendel menyedihkan ya menyedihkan ini menurut saya saya baca ini sedih jadi mereka ini melakukan penyederhanaan yang yang bodoh menurut saya jadi mereka melakukan penyederhanaan tadi kalian tahu ya bahwa ada sifat yang saling disilangkan tadi ada G besar G kecil ada R besar R kecil R kecil Y besar kayak gitu nah mereka melakukan penyelangan serupa tapi pada sifat-sifat manusia teman-teman jadi misalnya apa namanya ini ya saya kasih contoh misalnya sifat seni jadi orang zaman dulu tahun 1600 1500an itu sangat menjunjung tinggi seni ya makanya kalian lihat banyak sekali lukisan-lukisan yang luar biasa di tahun-tahun itu karena mereka ini menjunjung tinggi seni seni dan musik nah mereka berpikir bahwa seni dan musik itu diturunkannya sama proses transmisi proses kewarisan sifatnya itu sama kayak warna mata warna bunga bentuk daun bentuk biji kayak gitu bisa dimengerti gak bodohnya dimana maksud saya jadi mereka merasa bahwa sifat-sifat ini seperti sifat talenta bakat seni bakat musik kemudian apa namanya bakat atau kemampuan untuk membuat membangun kapal menjadi direktur dan seterusnya kayak gitu itu mereka berpikirnya itu sifat yang dimiliki oleh gen kita gitu loh jadi itu diturunkan dengan hukum Mendel paham gak padahal ini semua kan bukan ini semua kan ini gak ada di gen kita kan ini semua ini gak ada di gen kita tidak ada gen dalam tubuh kita yang mengatur apakah individu ini ini punya bakat musik atau gak gak ada nah tapi orang-orang ini menggunakan hukum Mendel untuk yang seperti itu jadilah itu tadi makanya orang yang Yahudi karena dianggap bahwa gennya itu cacat mereka punya sifat-sifat yang cacat sifat loh ya ini bukan lagi warna mata bukan apa kayak gitu tapi ini mereka punya sifat-sifat yang cacat mereka dianggap kelas bawah sudah dihabiskan saja genosida kayak gitu karena mereka akan merusak populasi dunia itu yang mereka pikirkan terus teman-teman mungkin ini ini apa namanya perumpamaan dari yang berbahasa Inggris ya doctors and lawyers run into families ini teman-teman pernah pernah ini gak pernah denger gak misalnya kalian punya tau nih seseorang namanya B misalnya si B ini dia dokter terus dia nanya terus kamu nanya maaf terus kamu nanya bapaknya kerja di mana dokter juga ibunya dokter juga oh terus kakeknya siapa kakeknya dosen dosen di mana kedokteran terus ada lagi yang nanya lagi ibunya kerja di mana neneknya kerja di mana kerjanya juga jadi dokter zaman dulu terus kalian mikir oh ya pantes lah soalnya ini semuanya dokter jadi pasti dia juga pinter gitu tapi kita juga punya kan persepsi seperti itu padahal itu salah nah munculnya dari mana dari penyalahgunaan prinsipnya Mendel ini itu gak ada hubungannya sama Mendel itu yang pertama gak ada hubungannya yang kedua yang namanya penelitian itu pasti ada pengecualian gitu ya ada kondisi-kondisi tertentu di mana hasil ini bisa didapatkan dan kita harus mengikuti instruksi itu kalau enggak hasilnya jadi gak valid nah ini mereka mereka mengabaikan itu mereka mengabaikan semua pengecualian-pengecualian itu gitu teman-teman nah nah kemudian jadi ini ada ini yang buat besok ya teman-teman jadi penemuan Mendel penemuan Mendel ini sangat apa ya sangat powerful ya sangat sangat berarti di dunia pengetahuan saat itu di dunia akademik dan ini menjadi dasar semua ilmu genetika modern sekarang jadi ilmu genetika modern yang kita ketahui sekarang itu asalnya dari mana dari hukum Mendel gitu Reginald Punet Thomas Hunt Morgan Herman Joseph Muller ini semuanya ini kembali mereka ini gurunya gurunya itu Mendel jadi mereka mengembangkan ilmu-ilmu yang lebih advance ya ilmu-ilmu yang lebih tinggi itu dari mana dari Mendel ini Punet tadi membuat diagram itu ya datangnya dari mana diagram itu memudahkan memudahkan memahami konsepnya Mendel ini Punet kita masih pakai sampai sekarang Thomas Hunt Morgan kalian pernah dengar genome mapping jadi melakukan pemetaan kromosom pemetaan kromosom itu yang melakukan adalah Thomas Hunt Morgan ini makanya nanti besok kita akan belajar nih mengenai pemetaan kromosom dan ini kembali pada individu ini peneliti ini namanya Thomas Hunt Morgan dan dia bergurunya ke siapa? ke Mendel Herman Joseph Muller dan semuanya semua apa namanya jagoan-jagoan genetika ya itu semuanya bergurunya ke Mendel nah kemudian mereka bertiga ini mereka bertiga bersama-sama ini mempelajari transmisi fenotip pada Drosophila melanogaster kalian tahu Drosophila ya lalat buah itu ini menjadi model yang sempurna untuk belajar genetika gitu besok kita akan pelajari kenapa jadi Drosophila ini ini menjadi apa ya probandus kalau ya kalau kita tahu ini jadi bahan uji coba gitu bahan uji coba untuk mempelajari genetika nah mereka ini mempelajari bagaimana fenotip itu diwariskan pada Drosophila melanogaster nah ini Drosophila melanogaster ini ini punya peran penting banget untuk mengembangkan genetika modern nanti jadi dikembangkan dari Drosophila itu dikembangkan jadi ke tikus ke monyet ke manusia dan banyak hal lain banyak spesies lain seperti itu dari sini juga mereka menemukan yang namanya kromosoma linkage dan mutasi ini penting banget di dunia genetika kromosoma linkage dan mutasi ini besok kita juga akan belajar keduanya ini yang biasanya kita kenal di genetika ini yang sudah advance kita sering lupa dan sering bingung gitu di genetika dasarnya di genetika klasiknya kita sering bingung nah besok kita praktek nih gimana caranya menyelangkan monohibrid-hibrid bagaimana menghitungnya dan seterusnya gitu kemudian ini ya teman-teman ini masih misuse jadi masih penyalahgunaan hukum Mendel ini ada ilmu namanya ilmu eugenics namanya ilmu eugenics yang mana ilmu ini percaya bahwa beberapa sifat manusia itu adalah menguntungkan dan beberapa sifat yang lain itu merugikan sifat bukan sifat genetik tapi sifat sifat fenotip nah hukumnya ini bahkan ada keluarga-keluarga yang harus dideportasi dari negaranya karena hanya memiliki sifat yang kurang menguntungkan ini tadi misalnya itu tadi kayak Yahudi kayak apalah yang tidak kulit putih zaman dulu kan namanya white superior mereka yang punya kulit putih itulah yang mereka yang statusnya lebih tinggi seperti itu bahkan mereka melakukan penelitian darah murni teman-teman jadi ada keluarga-keluarga yang akan diberikan award yang akan diberikan prize hadiah kalau setelah diuji ternyata darahnya mereka ini gak ada campuran murni kaukasya jadi matanya buru semua itu mereka dapat hadiah kalau kayak gitu nah bagi mereka yang punya ras lain jadi misalnya kakek buyutnya atau diatasnya kakek buyutnya itu ternyata pernah nikah dengan orang Amerika Latin misalnya otomatis kan kulitnya gak gelap nanti akan ada keturunan yang kulitnya gak gelap karena Amerika Latin kan kulitnya gelap ya mata mereka juga hijau atau coklat nah itu nanti dia akan dianggap tidak murni nah sebenarnya ini politik mereka cuma gak mau imigran aja nah ini jelek sekali bahkan mereka mengkaitkan ini ya kebiasaan minum alkohol terus kriminal kemiskinan ini dengan genetik jadi orang kalau miskin itu dibilang itu genetik yaudah dari sonanya miskin dia bakalan miskin gitu sebegitu teranu ya sebegitu terbelakangnya kita pada saat itu nah kita tadi bicara Mendel penyalahgunaan Mendel sekarang Mendel di dunia genetika sekarang di dunia modern sekarang jadi hukum kewarisan sifat Mendel ini merupakan backbone atau merupakan tulang punggung dari ilmu genetika modern kemudian sekarang banyak sekali pencarian gen-gen yang menyebabkan penyakit baik di manusia hewan atau tumbuhan itu kita kita sedang mengidentifikasi banyak sekali gen-gen yang menyebabkan penyakit dan tentunya bagaimana cara mengatasi penyakit itu secara genetik kalau penyebab penyakitnya itu genetik berarti terapinya bagaimana apakah genetik juga nah itu juga sedang dicari mereka dapat dari mana ilmu seperti itu dapatnya dari Mendel tadi kemudian melakukan ini genetik linkage analisis jadi kita mengetahui ada gen itu yang kalau diwariskan harus bersama itu mereka gandengan kayak gini ini namanya linkage nanti besok kita juga akan belajar gennya itu nggak bisa terpisah jadi antara gen A dan B misalnya ya ini gennya tidak diturunkan secara terpisah tapi gennya ini kalau salah satu punya kalau individu itu punya gen A pasti punya gen B kayak gitu itu kita juga akan belajar pentingnya buat apa penurunan penyakit karena banyak sekali penyakit yang ternyata asalnya dari genetik linkage gitu kemudian mencari genetik marker marker itu apa penanda jadi mencari penanda genetik di keluarga-keluarga yang punya riwayat penyakit jadi misalnya mereka yang punya penyakit yang sudah kita ketahui sudah kita ketahui secara mendalam ini adalah kanker payudara ternyata ini genetik teman-teman resikonya itu jadi apa namanya ada gen-gen tertentu yang diturunkan dan itu beresiko untuk berkembangnya kanker seperti itu dan itu mereka mencari genetik markernya mereka mencari penandanya apakah individu ini punya gen itu gen penanda ini kalau punya gen penanda berarti individu itu punya resiko besar untuk terkena kanker payudara seperti itu terus misalnya cystic fibrosis ini adalah terbentuknya jaringan parut di paru-paru kita apakah individu ini punya penanda genetik untuk penyakit ini cystic fibrosis kalau ada berarti individu ini ini punya resiko besar untuk apa namanya menderita cystic fibrosis di masa mendatang seperti itu kemudian tentu ini ada cloning ada rekayasa genetika ada human genome project dan seterusnya ini semuanya adalah genetika modern yang kita dapatkan asalnya dari genetika mender itu teman-teman apakah ada pertanyaan jam 4 masih 15 menit kalau teman-teman punya pertanyaan enggak ada nih jelas antara jelas banget atau enggak dong banget moga-moga enggak yang terakhir ya moga-moga jelas banget ayo bertanya boleh dijelaskan yang terakhir tadi ulang yang mana yang terakhir tadi sebelum ini ini gimana boleh dijelaskan kembali yang tiga tadi yang genetik ini genetik marker iya oke jadi yang kita ketahui sekarang ya tadi kita lagi bicara tentang genetika klasik ya genetika lawas genetika klasik sekarang kita belajar genetika modern jadi ada yang namanya penanda genetik yang mana penanda genetik ini spesifik teman-teman ini kayak fingerprint fingerprint ini spesifik enggak tiap orang Mbak Aulia spesifik ya antara Mbak Aulia dengan adiknya dengan saudaranya kandung pun mempunyai fingerprint yang berbeda yang enggak sidik jari yang berbeda penanda genetik itu juga seperti itu jadi penanda genetik ini bisa membedakan penyakit-penyakit bisa menandai menjadi tanda bahwa penyakit ini ada di tubuh seseorang contohnya kayak ini kanker payudara yang saya lebih familiar banyak sekali artikel sudah dipublikasi bahwa individu yang mengalami kanker payudara itu setelah ditelusur itu ke atas itu ternyata banyak sekali keluarganya juga kena kanker atau tumor payudara teman saya sendiri kemarin habis operasi kanker payudara ternyata tantenya budenya neneknya itu semuanya juga punya kanker atau tumor payudara sehingga karena publikasi itu begitu banyak dan report atau laporan itu begitu banyak maka peneliti ini menjadi peneliti genetik ini mereka menjadi penasaran apakah ini bisa diidentifikasi atau enggak kalau bisa diidentifikasi dan sukses ya identifikasinya berarti ini bisa dilakukan pencegahan sejak dini supaya tidak terlambat kalau sudah terlanjur jadi kanker kan sudah irreversible kan enggak bisa disebuhkan tapi kalau bisa dicegah itu akan jauh lebih baik jadi misalnya ini punya riwayat kanker yang persisten punya riwayat kanker yang konsisten dari neneknya budi tante dan seterusnya dia ini belum ada gejala sekarang tapi ketika dia dites secara genetik dia ada markernya ini nah inilah bisa jadi penanda bahwa individu ini ini nanti berpotensi untuk menderita kanker payudara sehingga ini harus dilakukan treatment mulai dari sekarang misalnya rajin mammograph 6 bulan sekali sehingga nanti begitu ada deteksi bahwa oh ini ada perkembangan tumor itu bisa langsung ditangani tujuannya apa menurunkan angka penderita kanker payudara gitu teman-teman gitu Mbak Ali ya baik Bu paham terima kasih sama-sama ada pertanyaan lain saya kirim link di chat itu adalah kuis teman-teman silahkan dikerjakan 5 menit terima kasih bisa dibuka ya 4 menit lagi maaf Ibu ya saya udah pakai email UAD tapi Pak perlu izin terus ya Bu sama oh iya tunggu sebentar kok yang lain bisa coba ganti browser ini gak saya setting untuk khusus email UAD kok ganti browser kalau yang tadi pakai Google Chrome bisa pakai Mozilla coba atau pakai Microsoft Edge ini bisa kok yang lain bisa ngerjain belum bisa Bu tapi ini sudah saya setting seperti itu Mbak iya saya gak setting aneh-aneh kok di sini pakai HP bisa coba Mbak besok kita cari aplikasi yang lebih bagus deh yang bisa diakses semuanya kadang-kadang kalau Google Form memang kayak gitu maaf Bu tapi saya coba pakai HP juga sama mau buka di browser sama Chrome perlu izin gitu buka Chrome sama di browser perlu izin ini Mbak siapa ya Nur Ainyati saya juga Ibu sama pakai HP udah dicoba belum ya sudah gak bisa juga sama tidak bisa Bu Lupa juga Bu Bu Lulu juga banyak Bu sepertinya iya ya tapi di sini sudah ini ya ibu saya juga gak bisa oke yang gak bisa siap-siap ya satu menit saya bacakan silahkan tuliskan di chat di chat ini juga akan ter-record bisa didengar apa namanya instruksi saya bisa ya saya bacakan satu menit langsung dijawab di chat miniatur manusia dalam semen disebut selamat menit 16 lebih 3 ya maksimal 16.02 udah habis waktunya oke terima kasih oke ini akan terekam insyaallah yang sudah menjawab yang belum menjawab silahkan menjawab dari Google Google Form oke teman-teman itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf kita tutup dengan doa penutup majelis ya teman-teman insyaallah nanti rekamannya akan saya upload di YouTube dan linknya akan saya bagikan di Google Classroom bersama dengan PPT-nya oke 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 ya to selamat menikmati